Sebelum menonton video ini, tolong like, share, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bupati Rohil apresiasi dan ucapkan ribuan terima kasih ke Panitia dan peserta Karnaval. Baga siap-iapi TV Riau Bangkit, dalam rangka memeriakan hari ulang tahun, Hat Republik Indonesia ke-78 tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Rohil melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan pawai karnaval tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pawai karnaval ini diikuti sebanyak 86 peserta sekolah mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi yang dibuka secara langsung Bupati Rokan Hilir Rohil Afrizal Sintong Sip, MC dipusatkan di halaman kantor BPKAD, Jalan Merdeka, bagan siap-iapi. Pembukaan ditandai dengan pelepasan balon di udara, selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023, bagan siap-iapi. Tampak hadir Ketua Tim Penggerak PKK Rohil Sanimar Afrizal, Sekda Rohil Fauzi Afrizal, Ketua DPRD Rohil, dan DIM 0321 Rohil Letkol Kavnugara Hayuda Perwira Negaras, IP, Forkopimda, para asisten, staf ahli dan kepala dinas dan kantor di lingkungan PMK Prohil. Usai meyaksikan pawai karnaval Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong saat diwawancarai awak media, apresiasi dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat dan ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pawai karnaval ini. Kami tentunya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh yang ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pakai karnaval ini, ucap Bupati. Bupati juga menjelaskan, selama 4 jam menyaksikan penampilan dari perseta pawai baik dari tingkat SDSMP maupun tingkat SMA dan perguruan tinggi menampilkan berbagai budaya dan pakaian adat dan atraksi lainnya yang sangat luar biasa. Artinya pawai karnaval tanggal 17 Agustus ini sangat luar biasa menampilkan berbagai pakaian adat suku dan budaya yang ada di Indonesia, katanya. Hal ini tentunya lanjut Bupati, dilakukan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023. Terima kasih saya ucapkan kepada semua kepala sekolah majelis guru dan siswa-siswi yang terlibat dalam mensukseskan pawai karnaval ini, tuturnya. Persamaan ditemui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rohil Hilir Asril Arief, S. SOS mengatakan selaku panitia pelaksana pawai karnaval tanggal 17 Agustus 2019. Tahun 2023 ini berjalan dengan lancar. Kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung dan berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan ini mulai dari awal sampai akhir pelaksanaan. Mudah-mudahan di tahun depan kegiatan ini bisa kita tingkatkan lagi seperti yang disampaikan oleh Bupati Rohil karena kegiatan nantinya didukung dengan anggaran APBD Rohil, jelasnya. Dirinya yakin kegiatan ini akan lebih meriah lagi di tahun depan apalagi kegiatan terbit didukung dari anggaran APBD Kabupaten Rokan Hilir, ungkap Asril Arief Kadis Pendidikan. Oleh, Sunggul Manulang, TV Riau Bangkit dari Rokan Hilir, wawancara Bupati Rohil dengan awak media usai acara kegiatan karnaval. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Indonesia ini, juga yang ditampilkan kepada anak-anak juga mulai dari BKS biasa, dari BKS biasa, dari BKS biasa. Alhamdulillah, dunia anak luar biasa mulai dari budaya suku, pakaian semua, dunia-dinas pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Indonesia ini, juga yang ditampilkan kepada semua, mulai dari kepala sekolah, menjadi guru, semua yang terlibat dalam baik berpenggara, semua yang terlibat dalam acara ini. Oke, makasih Pak.